selamat menikmati padahal mungkin kamu tidak ingin ini tercetak ya karena mungkin akan digunakan berkali-kali pada tanggal yang berbeda nah ini kenapa muncul ya defaultnya begitu kita bisa menghilangkannya dengan mengklik edit header and footer disini perhatikan bahwa sebenarnya ini udah tidak tercentang ya defaultnya tidak tercentang tapi tetap aja muncul ya gak apa-apa kita centang aja sekalian kemudian pilih fix nah itu dihapus kemudian klik apply to all nah sekarang sudah hilang jadi kalau kamu tidak mencetak slide dalam bentuk handouts lakukan cara ini supaya tanggal tidak tercetak di sebelah kanan atas oh gitu doang hahaha hahaha Terima kasih telah menonton!